Intro Jalan ke rantau parapat Jangan lupa membeli tomat Kalau lah saudara dan saudari sekalian Umat Nabi Muhammad Maka jawablah salam dari saya dengan semangat Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanir wajim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amdiyani wal mursalin Sayyidina wa maulana wa muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayiatina amalina Mayadillahu falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadin wa sallallahu Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad amma ba'du Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua Sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang telah mengantarkan kita umat manusia Dari peradaban hidup yang jahiliah Menuju pada peradaban hidup yang modern Yang penuh dengan kemajuan, pengilmu, pengetahuan dan teknologi Seperti yang kita rasakan pada saat ini Semoga kita semua termasuk hambanya yang ta'at Yang berhak mendapatkan syafaat pada saat hari kiamat gelap Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul Generasi milenial Jadikanlah Rasulullah sebagai suri taulah dan yang baik Di era Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Memang sudah jauh berlalu sebelum generasi milenial ada saat ini Iaitu mereka yang lahir di atas tahun 1980-an hingga tahun 1997 Namun keteladanan Rasulullah masih bisa dijadikan panutan hingga saat ini Segala ucapan, perilaku, Nabi masih relawan dengan yang terjadi di era yang jauh lebih modern Seperti sekarang ini Karena risalah Islam diturunkan untuk hingga akhir jaman Generasi milenial ini disebut juga sebagai generasi emas Yang sangat potensial menjadi generasi kebangkitan Islam Meskipun dalam mengelola masa muda agar memiliki karakter kuat dalam keagamaan Berupakan suatu perjuangan yang tidak mudah dan sederhana Sebab pertentangan yang paling berat dan sulit serta menantang dalam fasa kehidupan kita Adalah menundukkan masa muda untuk tumbuh dan beribadah Dan menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menyebutkan Di antara tujuh golongan yang peperoleh naungan pada saat tiada naungan Kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari kiamat adalah Pemuda yang tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pemuda yang sukses pandai memanfaatkan peluang Masa mudanya untuk selalu memanfaatkan masa muda sebelum datang masa tuahnya Masa sihat sebelum masa sakitnya Masa lapang sebelum masa sempitnya Dan masa hidup sebelum masa kematiannya Bagaimana Islam adalah agama memberi solusi Dan Rasulullah adalah figur pembawa solusi Maka sepatutnya Islam adalah pembawa pencerahan Menjadi pembawa rahmat bagi semesta alam Sumber inspiratif berkontribusi positif bagi kemanusiaan Dan membimbing manusia mengwujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan Yang pernah datangnya dari Allah SWT yang maha benar Dan yang salah ilah ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi Sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan Empat topik menjahit kopiah Kopiah dijahit berdua utuh Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!